Jadi ada sebagian di dalam rumah, ada sebagian di luar rumah, dan ada juga di lantai dua. Oh, nggak bisa satu, itu di sini semua. Bishon, anjing, yang istilahnya cantik ya, cantik bulunya udah cantik, lalu juga bisa dihias lagi ya kok ya. Lalu bisa buat main di Instagram, jadi bisa bikin konten. Dan pemilihan papi atau calon induk yang saya ambil dari Korea, selalu saya berusaha untuk memilih jarak antara mata, mata, mata hidung, hidung mata, sekitiga, sama sisi. Biasanya dulu. Ini mini kan ya? Ini mini, betul, mini size. Coba kita asyik-asyik dulu. Nah, gede gitu. Ya, jelas ya? Jadi ini standar, ini mini. Nah, ada lagi yang namanya tiny. Nah, itu dari cici yang cantik itu, Cik Lili. Ini yang Cik Lili pegang papi? Enggak. Wah? Ini satu total. Keknya papi ya? Keklau versi Indonesia. Kembali di channel Youtube, Wabies untuk Seksi Dunia Anjing Kita. Gue lagi ada di Surabaya, gue pengen ajak kalian grebek channel level sultan untuk anjing Bishon Frise. Jadi ini bener-bener kelas sultan, ya karena fasilitas peternakannya tuh, fasilitas channelnya tuh luar biasa. Walaupun channel rumahan, tapi bener-bener profesional dan mantep banget ya. Ini spesialis di mini Bishon. Di depan kita lihat rumahnya. Ini dipasang logo segala nih. World of Mini Bishon. GL Bishon. Terima kasih telah menonton! World of Mini Bishon. World of Mini Bishon. GL Bishon. singkatannya jadi ini lihat kalian lihat ya ini kayaknya sengaja dibikin ditaruh pampers ini untuk tempat umbar cuman karena ini lagi panas mungkin belum diumbar ya gila estetik banget pakai kembang-kembang sekali ada tulisan garden jadi bener-bener di desain yang semanis mungkin tuh udah ada co-michael tuh di dalam dulu ya kita masukin balik Hai co-michael ini pasang mic dulu ini dengan co-michael GLB Great Little Bison spesialis mini Bison ya halo ini ada siapa nih lagi sama Bisonnya ini Bisonnya beli dari co-michael jadi lagi mau di grooming jadi ini ruang apa kok ini ruang grooming lah ya grooming grooming jadi sengaja lu bikin buat grooming Bison betul sekali kalau waktu itu kayaknya di belakang ya di belakang sekarang udah pindah-pindah lebih lebih representatif ya lebih estetik ya betul ya kan jadi terima grooming sekarang enggak juga sih hanya untuk membantu supaya anak-anak-anak dari Great Little bisa tergrooming sesuai dengan style yang kita inginkan gitu ya jadi ini kayak ini ini siapa namanya sih Miley jadi si Miley ini kalau grooming datang ke sini gitu eh enggak juga sih Maminya Maminya hebat banget Maminya hebat juga awal-awal kecil aja ke sini tapi profesional Oh gitu ya jadi bisa terima perawatan juga supaya anakannya juga itu ya kayak apa tetap bagus gitu ya Yes ada standarisasinya lah grooming standarisasinya untuk Mini Korean line Bison Oh beda ya Mini Korean beda hmm ya tentunya ada perbedaan sedikit lah tapi nanti nanti kita bahas sendiri ya kita mental Michael vlog sendiri tentang grooming anjing mini Bison yang korea ini perlengkapan perlengkapan ya tempat ombar ya buat main-main ini disini ya ya buat main-main semuanya jadi makanya ditaruh pampers tuh cuman karena masih panas hanya nggak dilepas anjing dilepas di depan jam berapa ini biasanya pagi jam 8 sama sore gitu pagi jam 8 sore sore dua kali jadi ini ruang main di tengah ini ruang main di tengah spesial dibuat buat anjing-anjing dilepas kok ya anjing-anjing lepas jadi ada ada sebagian di dalam rumah ada sebagian di luar rumah dan adalah juga di lantai dua orang satu itu disini semua oleh karena itu kita ada beberapa Nenis yang mengatur mereka keluarnya di area mana-mana ya mereka itu jadi ada pegawai yang khusus buat urus ya ya urus yang lainnya mana Neninya jadi mereka main-main di sini dilepas di berapa lama kok tiap anjing kita main kurang lebih satu satu jam lah ya satu jam sehari dua kali ya di tiap area itu anakan dewasa dilepas bareng ya berbeda-beda ya Oh iya cuman kalau gilup ngeri ya jantan betina juga kita bisa jantan betina juga bisa ya bisa lalu ini nggak perlu pakai ini nggak perlu apa pakai pager pager ini karena udah terbiasa ya mereka nggak lompat ke bawah mereka nggak lompat nggak lompat nggak lompat kayak itu disitu duduk aja gitu betul seperti itu duduk aja gitu kalau keramik ini enggak apa-apa ya buat anjing eh keramik ini kalau kita pegang kasarnya kasar iya terraso terraso yang motif terraso itu jadi aman ya buat anjing aman-aman nah kalau ini ini yang ini yang pakai baju yang punya bikin kamar spesial khusus buat Iya kita juga ada klasetnya ya untuk mereka ya untuk koleksi baju-baju dari female-male semuanya ada semua lengkap jadi udah bulunya tebel dikasih baju lagi gitu Iya jadi lebih tambah lucu gitu lebih betul sekali yuk kita pengen lihat kamar bajunya ruang untuk pakai baju apa namanya buat foto-foto foto-foto ya jadi kalau ditanya temen-temen tanya ya kenapa sampai bikin ruang begini untuk foto-foto ya di kita itu mau mempopulerkan vision ya anjing yang istilahnya cantik ya cantik bulunya udah cantik lalu juga bisa dihias lagi ya kok ya lalu bisa buat main di Instagram jadi bisa bikin konten ya ya jadi nilai anjing itu lebih bagus daripada hanya dimanfaatkan dagingnya gitu ya jadi kita mau ke promosi kan dan kelihatan lebih rapi pasti ya lebih rapi lalu juga orang nggak konsumsi daging anjing-anjing itu ternyata punya nilai ya makanya sih kok Michael sampai bikin bagus-bikin lihat ini koleksi baju dari mana aja kok wah macem-macem ya ini ya jadi kita minta sesuai dengan kebutuhan Oh ini ada yang itu ya desain sendiri gitu enggak jadi ada yang baju cowok misalnya ini baju cowok ya ada yang ke pesta juga ya ada baju-baju yang seperti ini ya Nah tergantung kebutuhan lah Nah kalau Michael kalau belanjanya dimanapun dah yang ada Oh Michael yang breeder ya maksudnya kenapa enggak cuma enggak breeding anjing aja lalu jual kenapa sampai mesti bikin begini segala gitu karena bisa Frise ini populer bukan karena hanya sekedar putih lucu gitu ya tapi karena uniknya itu dipakein baju menarik itu ya Apalagi kalau bajunya itu berwarna-warni gitu jadi menambah lebih lebih bagus gitu lebih sempurna lah ya penampilannya ya lebih tepatnya gitu jadi bener-bener ya tempatnya itu dari bawah ruang grouping juga proper banget ya tempat bermain juga bagus banget ini juga ada apa ruang buat foto buat buat menghias ya satu tempat lagi nih yang buat anjing supaya berjemur di pagi hari ya terus juga mereka bisa lari-lari bermain gitu saya kita lihat ya kita lihat ini di di brand di depan di depan tidak tidak dari di atas salon itu yang dibikin dak ya ini ini lepasannya di sini juga ya lepasannya di sini Oh jadi nyantai di situ ya jadi tempat buat duduk juga ini anjing nggak ngeri jatuh ya mereka rata-rata enggak akan enggak akan pernah berlompat ya karena kalau ada kita di samping mereka biasanya mereka akan dekat kita terus gitu Oh vision begitu vision sifatnya seperti itu dia kompanen banget ya ini kalau malam hari lebih ambiennya lampu-lampunya lebih dramatis sekali lebih drama sih ya oke kita pengen lihat materinya visionnya kok Michael ya saya kategorikan ya kok ya kalau yang itu dipegang oleh Mbak Asyka nah itu adalah standard size ini standard size mungkin bisa digendong Asyka coba digendong biasa gitu nah ini standard size yang gede ya koleksi dari kami terus kalau yang mini size itu seperti di meme ini ya nah ini mini size ya mini size gitu jadi berbeda sih Asyka ini yang mini size ini yang tipe Korea ya kok mini size lebih banyak ke arah Korea nah itu standard size ya nanti kalau di deketin Asyka bisa duduk agak bawah sama memenganya sambing memenya nah jadi perbedaannya bisa kelihatan banget bedanya separoh ya maju lagi nah nah seperti itu nah gitu dengar gini saya Superman nah nah gede gitu ya jelas ya ya jadi ini standard mini nah ada lagi yang namanya tiny nah itu dari cici yang cantik itu Cik Lily ini cili dipegang papi enggak kok udah satu-satu setengah kayak papi ya ini jantan betina 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 lebih kecil lagi lebih kecil lagi dan ada yang lebih kecil lagi sebenarnya contoh Asyka itu silakosta coba dipegang nah ini nah ini udah 10 bulan jantan nah remaja ya nah ini lihat ini 10 10 bulan udah gak bisa gede lagi kok nah tapi besarnya hanya segini doang udah mukanya tapi nah bagus-bagus ini kenapa dia bisa lahir kecil nah saya kurang tahu jadi saya berusaha untuk mengkoleksi size-size yang cukup unik import ini import pasti import semuanya import papa mama Korea Korea di Korea juga ada standart di Korea juga ada mini di Korea ada yang lebih kecil dari mini yaitu kita sebut tiny gitu lainnya kita ingin ada koleksi dari Korea tuh berada di Indonesia juga Oh oke jadi kalau Michael tuh awalnya tadi PR yang standart ya awalnya standart tuh tuh gudunya segitu jadi ini kalau yang dipegang mbak itu kan masih 10 bulan jadi bulu masih belum bagus ya ya tapi yang itu baru tuh nah ini bulunya tebal banget nah itu udah satu setengah tahun ini import lokal standart itu lokal lokalnya lokal bulunya beda ya nanti kalau usia satu setengah tahun burunya pasti belum bisa tebel ya Oh pasti pasti pengalaman ini kok yang ini ini tiny tiny size kita ini ini mini ini mini jadi mininya mini itu separoh dari dari standart tiny itu separoh dari mini betapa dikatakan seperti itu coba mbak coba di jejerin sama yang sama ini sama enggak ya mini aja sama ini 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 kan ini kan ya ya ini mini boleh jadi kelihatan gede agak maju ya asyikah Oh enggak ini ini asyikanya kasih nah oke sip kurang lebih seperti itu tadi kalau standart dibanding sama mini mini ini separoh ini ini mini dibanding tiny tiny lebih separoh mini jadi kelihatan lebih gede oke nah kelihatan ya jelas ya jelas jadi jelas banget dan dan pemilihan papi atau calon induk ya yang saya ambil dari Korea selalu saya berusaha untuk memilih cara antara mata 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 hidung hidung mata segitiga sama sisi nah demikian pula dengan ini ya jarak antara mata-mata ke hidung sama hidung mata juga segitiga sama sisi demikian pula dengan apa Miley juga coba Miley gini nah nah jarak antara mata-mata hidung itu juga segitiga sama sisi jadi kelihatan menarik Oh lebih cakep ya demikian pula yang standart ini ya ini juga jaraknya juga bagus antara mata-mata hidung nah gitu itu juga bagus jadi itu gunanya sekolah lagi ST kita belajar matematika ya ya jadi biar bisa digendong juga boleh nggak apa-apa ini juga sama ini juga segitiga sama ini juga juga segitiga sama sisi juga itu standart nah nih coba di sisi dulu ini mini kan ya ini mini betul mini-sisi dua kita sisi dulu nah ini umur berapa ini ini umur 1,5 tahun kurang lebih jadi mulai umur berapa kok dia bulunya bakal bisa kayak begini jadi gini vision itu saat usia 2 bulan sampai 3 bulan itu ya bulunya oke gitu ya dan mulai 4 bulan sampai 7-8 bulan itu biasanya bulunya bukan rontok tapi kelihatan lebih tipis gitu ya kenapa karena dia fokus pada pertumbuhan badan kalau badannya melarannya cepat otomatis kan pori-pori ya pori-porinya otomatis kan belum terisi dengan bulu nah setelah 7-8 bulan dia stop tumbuh nah baru pori-porinya pelan-pelan terisi bulu sehingga bulunya bisa nah bisa nih padat padat sekali gitu dan itu terus akan tebel sampai 1,5 tahun bahkan 2 tahun tapi gue liat ada vision yang nggak punya bulu yang kayak pudel-pudel banget gitu tipis itu genetik atau perawatan itu saya kurang paham saya rasa saya yakin genetik ya pada umumnya ya karena pada dasarnya vision ya asal dimandiin dirawat yang cukup gitu Mestinya bulunya tebel sekali tebel sekali Mestinya nanti kita minta kau Michael bahas tentang groomingnya sekalian dibahas ya jadi merawat bison supaya bulunya bisa kayak begini nih iya ini cantik sekali nih jadi jarak antara mata 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 hidung hidung mata segitiga sama sisi sempurna ya jangan trapezium ya jangan jajaran genjang jajaran genjang jereng itu dong betul ya mengong gitu ya jadi disini kalau Michael juga sering kedatangan klien ya apa customer yang beli anjing dari oh my god ya mampir ngobrol-ngobrol ya dapat informasi gitu ya Iya itu kecil banget tuh kok lihat tuh Miley itu kalau disamping ya ya disamping coba lihat nah itu kecil banget itu udah usia 1,5 tahun tadi ya ini ya jadi bener-bener apa ya ini nggak kecil itu kecil itu 10 bulan lebih kecil lagi dari Miley Oh karena si Miley itu bulunya udah jadi masih ya akhirnya Lakosta ini yang standar nih nah dinaikin dikit yang ke sebelah kiri itu yang standar size tapi itu standarnya kecil ya Mas Yenko ya masih ada standar lagi lebih gede dari Serbia Serbia Eropa tuh lebih gede-gede lagi Oh ini standarnya masih kecil oke oke nanti kita di berikutnya kita pengen bahas tentang papi ya Pak papi ya ya